Al-Haris bin Al-Haras Al-Hamsul Haq Azimabadi pada halaman 300 Kami mengutip bahwa beliau telah menulis Dia disebut Al-Haris sebuah nama untuknya Dan ucapannya, Al-Haris dengan menekankan rah Adalah kata sifat untuknya, yaitu seorang petani Inilah yang terjadi di sebagian besar salinan Yang disetujui, dan di beberapa nasha adalah Al-Haris bin Al-Haras Dan Allah maha mengetahui Dan dia berkata dalam Fat Al-Wadud Artinya, dia Al-Haris menjadikan di tanah mereka sebagai suatu tempat Untuk mengumpulkan rezeki seperti bertani, berternak Dan mereka membagikan kekayaan Lalu mereka mendapatkan kemenangan atas musuh Seperti bantuan Bani Quraysh kepada Rasulullah SAW Wajib bagi setiap mu'min untuk mendukungnya Yaitu, kemenangan Al-Haris yang paling nyata Atau kemenangan Al-Mansur yang paling fasi Atau kemenangan orang-orang yang disebutkan di antara mereka Atau kemenangan Al-Mahdi dalam konteks kedudukan Karena mereka harus menang ke atas orang-orang korup di negara mereka Dan orang-orang yang melampaui batas ke atas mereka Karena mereka dari pendukung Al-Mahdi Maka setelah membaca semua itu Saya semakin bertambah yakin bahwa rencana yang sedang diusahakan Kang Diki Chandra dan tim Gaza Insya Allah tepat karena sesuai sunnah yang dilakukan Nabi Yusuf alaihi salam Iaitu melakukan persiapan berdasarkan petunjuk mimpi yang benar Kang Diki Chandra juga insya Allah sosok Al-Haris yang paling tepat Kajilah jati diri beliau dengan tawadu Bahkan keturunan beliau juga sangat menyukai pertanian nescaya Anda akan mendapati kebenaran itu Setelah mengenali sosok Al-Mahdi sebagai seorang manusia biasa Maka tidak mustahil Allah telah memilih hamba-hambanya Yang dinubuhkan juga melalui para pendukungnya Yang berasal dari orang-orang biasa Selamat menikmati